United tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan Liga Eropa dan hanya punya sedikit upaya. Manchester United tidak pernah menang dalam tiga pertandingan Liga Eropa setelah hasil imbang ketiga berturut-turut di kompetisi tersebut. The Reds kesulitan untuk melakukan apapun melawan Fenerbahce asuhan Jose Mourinho dalam pertandingan, yang tentu saja merupakan permainan sepak bola. Tim asuhan Erik Ten Hag memulai pertandingan seperti biasa, kesulitan mempertahankan penguasaan bola, dan membiarkan terlalu banyak ruang di lini tengah melawan tim Jose Mourinho yang tampak cukup berbahaya. Fred dari semua orang memberikan beberapa umpan bagus untuk Zimansky dan Nesri, dan Fenerbahce bisa dengan mudah unggul. Namun United yang menyerang lebih dulu. Pada momen pertama mereka melakukan apapun dengan bola, United menyerang ke depan dan Joshua Zirkze memberi umpan kepada Christian Eriksen untuk melepaskan tembakan dari atas kotak penalti. Pemain Denmark itu melanjutkan performa bagusnya dengan menempatkan bola melewati Liva Kovic untuk skor 1-0 dan melawan arah permainan, United memimpin. Gol itu tidak banyak membangunkan The Reds, yang berjuang keras di lini tengah untuk menguasai bola atau mencari umpan, dan tuan rumah hampir menyamakan kedudukan sebelum jeda. Andre Onana dipaksa beraksi, termasuk penyelamatan ganda yang spektakuler untuk menggagalkan Nesri dua kali dalam hitungan detik. Perjuangan berlanjut hingga babak kedua, dan hanya butuh beberapa menit bagi Nesri untuk menebus kesalahannya sebelumnya. Ia mencetak gol dengan sangat mudah, meski diapit Victor Lindelof dan Lisandro Martinez saat ia berlari menyambut umpan silang tepat di tengah pertahanan. Sekali lagi United tampil buruk di lini tengah, terdesak oleh tim Fenerbahci yang gagal memanfaatkan beberapa peluang bagus. Pertandingan dengan West Ham United menanti di akhir pekan, karena tekanan terus meningkat pada Ten Hag di tahun ketiga masa jabatannya. Reuni Manchester United dengan Jose Mourinho sesuai dengan harapan, dengan mantan manajer mereka dikeluarkan dari lapangan. Tim Fenerbahci miliknya menggagalkan Eric Ten Hag meraih kemenangan pertama di Liga Eropa musim ini. Setan Merah mengawali kompetisi dengan buruk, dengan hasil imbang kandangnya mengejutkan dengan Twente, diikuti oleh gol di masa tambahan waktu yang menyelamatkan mereka dari kekalahan di Porto. United kini hanya memenangkan satu dari sebelas pertandingan Eropa terakhir mereka. Namun, ini adalah pertunjukan Mourinho, dengan drama garis tepil lapangannya, jadi sasaran kartu merah wasit Clement Turpin saat tuan rumah berusaha mendapatkan tendangan penalti. Pelatih asal Portugal Yang melatih United antara pertengahan 2016 dan akhir 2018 dikirim ke tribun penonton untuk protesnya, setelah Bright Osai Samuel ditolak penaltinya menyusul pelanggaran oleh Manuel Ugarte. Mourinho menyaksikan dari balik pagar pembatas saat timnya bertahan untuk meraih satu poin, saat United kehilangan keunggulan dalam perjalanan keempat berturut-turut ke Eropa. Itu adalah akhir yang membuat frustrasi dari malam permusuhan yang tak henti-hentinya di Istanbul, di mana back sayap Nosair Mazrawi secara mengejutkan ditempatkan dalam peran nomor 10 oleh Ten Hag. Keputusan Erik Ten Hag untuk menurunkan Nosair Mazrawi, sebagai pengganti Kapten Bruno Fernandes yang terkena skorsing saat melawan Fenerbahce, dikritik banyak pihak. Fernandes menjalani larangan bermain satu pertandingan, karena kartu merah yang diterimanya pada pertandingan kedua melawan Porto, dengan minimnya pilihan gelandang lain karena cederanya Kobi Maino, Mason Mount, dan Tobi Koyer, membuat Ten Hag menjadi kreatif dalam memilih pemain. Mazrawi adalah back kanan alami. Namun, Ten Hag memilih untuk menggeser Diogo Dalot kembali ke posisi itu, dengan memasukkan Victor Lindelof di tengah bersama Matthijs Delic, dan memanfaatkan Kapten pengganti Lisandro Martinez di back kiri. Dengan Manuel Ugarte dan Christian Eriksen mengambil peran sebagai gelandang tengah, ke Semiro di bangku cadangan, dan Marcus Rashford serta Alejandro Garnaccio sebagai penyerang sayap, secara mengejutkan Mazrawi dapat masuk sebagai nomor 10 United. Menurut Erik, di Ajax ia memainkan Nosair di posisi itu. Selain itu, sebagai best sayap dalam sistem miliknya, Nosair bermain di area setengah lapangan, jadi ia mampu melakukan tugas ini. Lebih lanjut, ketika ditanya apakah itu berarti Mazrawi menjadi pemain lini tengah paling maju, Ten Hag mengklarifikasi bahwa memang demikian halnya, tetapi juga berbicara tentang fleksibilitas berbagai opsi. Tim pelatih dapat melihat apa yang dibutuhkan selama pertandingan. Dan mereka dapat memainkannya, mungkin di posisi lain, dan jika diperlukan, tetap bermain lebih ofensif, atau pemain yang lebih ofensif di posisi itu. Dan juga memungkinkan untuk lini tengah yang lebih defensif, dengan memasukkan ke Semiro. Karena butuh gol untuk mengamankan kemenangan yang sangat dibutuhkan, pelatih asal Belanda, Ten Hag memilih mengganti Marcus Rashford dengan Anthony, meninggalkan Amat dengan wajah muram di bangku cadangan. Keputusan Ten Hag untuk memasukkan pemain saya berhasil itu, menggantikan Rashford membuat banyak penggemar United kesal, dengan pemain saya berbakat Amat sekali lagi menjadi pertimbangan kedua. Pemain berusia 22 tahun itu akhirnya mendapat waktu bermain. Tetapi itu terjadi setelah Anthony terpaksa mengundurkan diri, karena cedera hanya 16 menit setelah ia masuk. Momentumnya dari akhir musim 2023-2024 yang mengembirakan, dan perannya yang menonjol di pramusim, telah berkurang selama awal musim yang sulit saat ini. Setelah kebuntuan pada hari Kamis di Turki, Amat memposting pesan lima kata di media sosial, memberi penghormatan kepada para pendukung United atas dukungan mereka yang terus-menerus. Amat berterima kasih untuk support para penggemar. Kontrak Amat akan segera berakhir, jadi pastinya MU ingin memperpanjangnya, terlalu mudah dan berbakat untuk dilepas secara gratis. Namun, sekali lagi, ia dicadangkan dan belum pernah dimainkan, sebagai pemain pengganti dalam pertandingan yang sangat membutuhkannya. Tidak akan salah jika ia memutuskan untuk pergi. Men United akan menghadapi West Ham United di Stadion London, tempat dua pemain akan kembali, setelah absen saat MU bermain imbang dengan Fenerbahce. Manchester United berharap Johnny Evans akan kembali untuk pertandingan Liga Primer mereka di West Ham pada hari Minggu. Evans absen saat bermain imbang Liga Eropa dengan Fenerbahce karena cedera, tetapi akan tersedia di Stadion London. Bruno Fernandes juga kembali setelah menjalani larangan bermain satu pertandingan di Eropa pada Kamis malam. United menginap semalam di Istanbul, tempat pertandingan mereka dimulai pukul 10 malam waktu setempat, dan terbang ke London alih-alih ke Manchester. Klub telah memilih persiapan prapertandingan yang sama. Dengan semifinal Piala FA 2023 mereka melawan Brighton di Wembley yang terjadi tiga hari setelah kekalahan perempat final Liga Eropa mereka dari Sevilla. Eric Ten Hag tidak dapat memberikan informasi terbaru tentang Anthony yang ditandu keluar lapangan 16 menit setelah masuk pada babak kedua di Sukru, Saracoglu. Dari dokter dan fisioterapis yang memberitahunya apa yang mereka lihat, ETH belum melihat videonya sebelum dapat memberikan komentar tentang ini. United mengawali musim Liga Eropa mereka tanpa terkalahkan, tetapi tidak pernah menang, setelah gagal mempertahankan keunggulan di ketiga pertandingan. United hanya memenangkan 3 dari 8 pertandingan Liga Primer mereka dan masih berada di paruh bawah klasemen. Ten Hag merasa hasil imbang dengan Venerbah merupakan hal yang positif dan mengabaikan kekalahan terakhir United dari Tottenham 4 minggu lalu karena kartu merah Fernandes berhasil dibatalkan. Terima kasih telah menonton!